Alhamdulillahirrabbilalamin Kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, tabiin-tabiatnya, mudah-mudahan termasuk kita semua diakui sebagai umatnya. Amin. Allah ya Rabbil Alamin. Kepada yang terhormat, Bapak Adekan, Bapak Suratran, Universitas Pajajaran, Kepala Bagian Departemen Obsesif dan Ginekologi, Universitas Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sedikin, para guru besar, para konsulen, para residen, dan hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada bulan Ramadan pada tahun ini, 1433 Hijriah. Sebagaimana merupakan suatu kegiatan rutin Departemen Obsesif dan Ginekologi, Universitas Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sedikin, kita akan mengadakan acara pengajian sebagai bentuk meningkatkan kadar keimanan dan keislaman kita kepada Allah SWT. Dan Alhamdulillah pada minggu pertama ini, kita akan mengadakan acara pengajian dengan tema Dengan tema mencapai ketakwaan sebagaimana tujuan bulan Ramadan. Ada pun untuk membuka acara pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada yang terhormat, Bapak Adekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Prof. Dr. Dr. Yudi Muldena Hidayat, SPOG Konsultan Onkologi, kami persilahkan untuk membuka acara. Pada waktunya, kami persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assadu'ala illa 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 Allah wa da'ula syarikalah. Wa sadu'anna muhammadan abluhu wa rasuluhu ma'utu. Ijami'il alim. Allahumma salli wa salim an la sayyidina muhammad wa ala alihi wa sriyid. Amba ba'adu, baya ibadallah, usikum bittakwallah, lapat fazal bittakwun. Yang saya hormati, Kepala Departemen Opsetik Ginekologi, Ketua Panitia, Dr. Riziskar, dan kawan-kawan, Pak Ustadz, Wahyu Permana, para hadirin, senior, ada Dr. Wawang, Dr. Udin, dan yang lainnya, dan para residen sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita bisa bertemu pada kondisi sehat berkat lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama pada bulan, hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tahun ini dapat menyelesaikannya dengan baik, dan tentunya kita mengharapkan barokah, pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita tahu persis bahwa ada beberapa hikmah di bulan Ramadan ini, mungkin nanti Pak Ustadz akan menyampaikan hal-hal terkait ini. Pertama, di bulan Ramadan, seperti yang disampaikan pada Al-Baqarah 183, Ya ayuhallatina'amanu utiba'alaikumusiam, kamah kutiba'ala'adina'amikum likum lalakum tatakun. Artinya di situ kan jelas nanti ada harapan untuk menggapai, meningkatkan derajat ketakuan kita semua. Orang-orang yang beriman. Karena kita tahu persis, berpuasa selalu akan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya kita mampu untuk melakukannya di luar bulan puasa. Yang kedua, juga seperti meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Hadis kursi ya. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenakun. Allah sangat menghargai itu orang yang berpuasa. Dan insyaAllah pada bulan puasa ini, apalagi dengan pengajian yang dilakukan oleh Departemen Apsesifikasi Ketikologi, benar-benar kita menjadi orang yang lebih baik sesudah puasa ke depan nanti. Demikian, mungkin singkat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz, benar-benar nanti bisa membahas berbagai hal yang tentunya meningkatkan ketakuan kita. Para residen diharapkan pada ikut semua ya dalam kegiatan ini. Semua ini bisa kita belajar dengan baik. Demikian, sekali lagi, terima kasih para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dilunuhkan oleh Allah SWT. Bila hitubiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum keluar suaranya. Suara dokter. Dokter Abdul, suaranya tidak terdengar dokter Abdul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih kepada Bapak Adekan atas pembukaannya. untuk acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya adalah acara TAUSIAH yang akan dibawakan oleh Alustad. Bapak Wahyu. Bapak Wahyu Permana SSI atau yang bisa dipanggil akrab Kang Wahyu. Lahir di Bandung pada tanggal 26 Oktober 1975. pekerjaan bira swasta. Sudah menikah satu istri dan mempunyai tiga orang putra. kemudian beliau aktif membina Yayasan Forum Umat Indonesia. Kemudian juga aktif sebagai fasilitator Tadabur Quran di beberapa majelis taklim dan perusahaan seperti di Rumah Sakit Al-Islam, Awibitum, Safira Muslimwir, Jaljata Hijab, Lombok Motor, Mutiara Bunda, Play and School, dan sebagainya. Untuk itu acara TAUSIAH ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Rizkar Arasikarsa sebagai konsultan sekaligus akan memandu acara sampai berakhir. Kepada Dr. Rizkar, kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Abdul. Mudah-mudahan kita tidak terganggu dengan tuat saya sedang hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin semuanya. Yang kami hormati Bapak Dekan, Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Kepala Departemen Dr. Ruswana Anwar, Ketua Alumni Prof. Tono Juwantono, dan Ketua Pogi Jawa Barat Dr. Soni Sasyotya, dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara Ramadan bersama. Alhamdulillah acara ini akan dilaksanakan setiap minggu pada asar. Dan Alhamdulillah yang pertama ini kita sudah bersama Kang Ustadz Wahyu. Beliau adalah guru saya, dan juga banyak majelis taklim yang dibina oleh beliau. Bidul kali ini adalah sesuai dengan tujuan Ramadan, itu adalah menjadi orang takwa. Marilah kita kaji berbagai aspek sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa. Kita menyadari bahwa selama berpuluh kali kita melaksanakan bulan Ramadan, artinya tujuan ketakwa itu seharusnya sudah kita capai, dan kalau sudah tercapai kita tingkatkan ketakuan itu. Marilah kita gali kembali apa hikmah tujuan Ramadan itu yang akan dibahas oleh Pak Ustadz Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz Wahyu, silakan. Suaranya masih mute, Pak Ustadz. Alhamdulillah, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jelas sekarang suaranya? Jelas Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rizkar, kemudian Bapak Abdul Selatutadi MC, dan kepada yang saya hormati pimpinan departemen, kemudian Ketua Detan dan keluarga besar, khususnya semuanya, yang Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu, meskipun lewat Jumit ini, mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi kita dan kelabur ilmi kita, nantiasa mendapatkan bimbingan dan tuduh Allah s.w.t. Amin. Amin ya Allah. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Bisarjitan, Nabi Muhammad s.w.t. juga kepada keluarga, para sahabat, para ta'bi'in, para alim ulama, mudah-mudahan termasuk kita hingga akhir jaman. Terima kasih sekali lagi. Satu kehormatan, kegembiraan, kebahagiaan, saya bisa berada di tengah-tengah di sini keluarga besar, khususnya Objin dan Rumah Sakit Hasan Sadiqin, dan Fakultas Kedokteran Kunpad khususnya, dan dokter Iskar, sudah lama kita ketemu juga. Jadi Bapak Dekan dan Bapak Profesor tadi yang selaku pimpinan, kita berbagi saja artinya bahwa Alhamdulillah kita masuk di hari pertama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sesuai dengan tema, bahwa untuk mencapai ketakwaan sebagai tujuan Ramadan ini, karena pada faktanya umat Islam mayoritas kebanyakan itu, ketika menjalankan peribadatan khususnya ibadah puasa dan hubungnya ibadah-ibadah yang lainnya itu, banyak terjebak kepada rutinitas ataupun ritualitas, yang artinya dilaksanakan terus-menerus menjadi satu kebiasaan, tapi belum berbekas, belum berdampak menjadi spiritualitas, artinya kepada kejuaan ataupun pembinaan kerohanian di sini, khususnya hubungan dengan Tuhannya Allah, dan tentu akan menjadi lebih baik hubungannya dengan sesama manusia. Jadi beda antara ritualitas dengan spiritualitas ini. Sekali lagi, ini yang harus kita garis bawah. Makanya tidak salah di dalam salah satu hadis pun disampaikan, bahwa ketika sesungguhnya bahwa nanti itu akan banyak, betapa banyak orang menjalankan puasa itu, betapa banyak orang menjalankan puasa itu tidak mendapatkan apa-apa, yang kecuali hanya ilal jual atos, kecuali hanya mendapatkan dahaga ataupun haus dan lapar. Ini memang dalam hadis pun ini ternyata faktanya memang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran khususnya untuk diri saya pribadi dan semua yang tergabung di sini, bahwa apa sih ketika tujuannya puasa ini. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, dan itu akan banyak juga. Tapi yang tadi Alhamdulillah disampaikan oleh Pak Dekan disitu, dibacakan di awal tadi bahwa dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183, dan ini pun yang sering dibacakan disitu yang bunyinya Allah memanggil orang-orang yang beriman disitu, Ya ayuhalladina amanu kutiba diwajibkan atas kamu berkuasa, kutiba alaikumusiam, sama kutiba ala ladina min koblikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, ma'ala pun kata pun. Dan ini pun kata takwa ini seringkali diusapkan, begitu mudahnya dan seringnya kita dengar, tetapi terkadang ini pun jujur saja, Pak Dr. Rizkar, ketika saya mendapatkan pengertian istilah takwa itu sendiri dari para ustad alun ulama, termasuk dari situ pengertian takwa itu yang selama ini kita tahu, bahwa takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jujur secara pribadi saya masih sulit untuk menjadikan tolak ukur parameter bagaimana ketika kita mau meningkatkan ketakwaan, berarti meningkatkan segala perintahnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini akan kesulitan kita mau meningkatkan ketakwaan kalau memang tolak ukurnya pun belum jelas dari istilah ini, Pak Dr. Rizkar. Takwa itu yang kita tahu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Apa tolak ukurnya, sementara perintah dan larangan Allah itu banyak di situ. Maka akan kesulitan ketika kita kalau hanya bersandar kepada definisi secara terminologi. Definisi secara terminologi itu tadi ataupun secara istilah adalah menjalankan segala perintah ataupun menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan takwa itu berasal dari kata wako ataupun yaki, wikaya yang artinya adalah menjaga ataupun memelihara. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita untuk mengetahui tujuan, karena setiap perjalanan itu pasti punya tujuan. Dr. Rizkar contoh misalkan ketika saya makan, contoh ketika makan saja. Orang bisa jadi untuk menghilangkan rasa lapar, tujuannya itu. Ada yang kedua untuk menambah tenaga. Ada juga yang ketiga supaya sehat badannya. Berarti nanti akan banyak sekali motivasi orang berbuat sesuatu itu tergantung nanti tujuannya itu bisa jadi berbeda, termasuk kuasa. Banyak orang kuasa misalkan ingin kurus, seperti itu. Padahal itu maunya Allah bukan hanya sekedar itu, tapi Allah pun katakun yang tadi Pak Dekan sampaikan. Cuma ketika tadi disandarkan pada definisi secara terminologi, menjalankan segala perintah, menjauhi larangan, kita masih sulit, jujur saja Pak Dr. Rizkar, saya pun masih sulit. Sehingga apa tolak ukurnya. Tetapi ketika kita mengetahui secara etimologi ataupun bahasa, meskipun istilah takwa itu sendiri adalah banyak, salah satunya adalah, karena kalau kita lihat dari asal katanya adalah wako ataupun yaki, wikayah itu artinya menjaga, ataupun memelihara, ataupun juga waspada. Jadi yang sebenarnya takwa itu artinya adalah waspada ataupun hati-hati. Jadi ketika meningkatkan ketakwaan itu sama dengan meningkatkan kewaspadaan kita. Meningkatkan kehati-hatian kita sebenarnya. Kalau menurut secara bahasa. Meskipun nanti itu pun berkembang. Pengertian ini pun banyak, kalau menurut Ali bin Abi Tolin itu ibarat jalan di atas duri. berarti kita ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Melihat duri itu harus dikepindirkan dulu. Misalkan kita nggak langsung berjalan. Berarti kita harus ekstra hati-hati. Jadi sebagai gambarannya itu, kalau misalkan Pak Dokter saya itu mau keluar terus gerimis. Misalkan berarti saya pasti bawa payung supaya tidak hujan. Atau ketika misalkan Pak Dokter keluar malam-malam, gelap. Kira-kira apa yang dibawa ya Pak Dokter ya? Center Pak, bahwa center. Bawa center ya. Bawa center ya pasti. Nah upaya-upaya untuk artinya tadi ya. Jadi takwa itu lebih cenderung pada upaya preventif. Upaya preventif bukan kuratif. Berarti sebenarnya adalah pencegahan ataupun penjagaan, pemeliharaan. Ataupun kata waspada di sini. Ada juga yang mengartikan takwa itu adalah waro ataupun takut sebenarnya di sini. Nah jadi dari banyak-banyak istilah ini, sebenarnya kita minimal dari satu kata waspada saja. Di situ kita mudah-mudahan kita semakin waspada dari apa? Salah satunya adalah gangguan. Gangguan ataupun godaan, ancaman, termasuk bencana marah bahaya. Termasuk musuh kita yang selalu menggoda, mengganggu kita. Kita selalu waspada di situ. Nah kemudian tadi gambarannya itu sudah. Saya sampaikan seperti misalkan contoh mau nyebrang jalan. Kita lihat kiri, kita lihat kanan. Itu pun salah satu bentuk waspada kita. Bentuk kehatian-hatian kita. Nah kemudian tadi pun ketika kalau dalam istilah Ali Bin Abi Tolibun, sebenarnya sudah tadi diibaratkan berjalan di atas duri. Nah kemudian selain itu yang saya pahami, kemudian coba saya pahami, ternyata takwa itu adalah pembekalan juga. Selain tujuan, adalah juga persiapan. Karena tidak mengenal waktu. Takwa ini sekali lagi tidak mengenal waktu. Itu berarti di samping tujuan. Takwa itu kan tadi tujuan kuasa itu adalah menjadi takwa. Tetapi takwa juga sebenarnya adalah satu pembekalan, bekal kita. Nanti di kemudian hari, yaitu Yawmil akhir. Kalau di dalam Al-Quran, surat kedua disitu ayat 197. Mungkin ada tayangan, bisa enggak Pak Doktor ya? Mohon Panitia silahkan menayangkan surat yang diminta oleh Paul Stan. Silahkan. Surat berapa Paul Stan tadi? Surat kedua Al-Baqarah ayatnya 197. Coba kita lupa. Silahkan Panitia. Bisa ditayangkan. Surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Bicara tentang haji di situ. Ya, di situ betul. Silahkan. Ya. Boleh. A'udhu Billahi Minas Shaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Di situ Al-Haju As Kurum maklumat. Haji itu, musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat. Atau berkata-kata kotor, berbuat pasik, dan berbantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, misalnya Allah akan mengetahuinya. Kemudian berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi takwa inilah ternyata menjadikan bekal kita haji di sini bukan hanya rukun Islam. Yang kelima, menunaikan haji. Tapi ketika kita hendak haji itu berasal dari kata haju yang artinya menuju Allah. Menuju Baitullah di situ. Menuju Baitullah pun sebenarnya adalah takwa bekalnya di situ. Maka sekali lagi, takwa itu di samping tujuan, gol kita. Tapi takwa ini juga adalah ternyata sebuah persiapan. Sebuah bekal kita sebenarnya. Karena sekali lagi, di sisi Allah, Allah tidak mengenal waktu. Berarti takwa ini adalah bekal bukan hanya untuk hidup, tapi juga bekal adalah untuk mati. Persiapan di sini bukan persiapan hidup, tapi juga adalah persiapan untuk mati. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu siap-siap di sini. Orang yang selalu siap-siap. Maka berbekalah di sini ketika musim haji ini. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Maka dari itu, ini pun salah satu syarat untuk menjadi orang bertakwa itu adalah senantiasa menggunakan akal. Jadi di samping kata waspada, yang pertama ataupun hati-hati, makna takwa ini. Yang kedua adalah takwa itu sebagai persiapan ataupun sebagai bekal. Nah kemudian, yang ketiga saya tambahkan. Kalau saya ibaratkan ini, memang bukan artinya ibaratkan, tapi memang Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran berikutnya bahwa ternyata takwa itu adalah pakaian perang. Di sini boleh dibantu kepada panitia. di dalam Al-Quran surat ke-16. Surat ke-16 itu Al-Quran surat Anahal, ayatnya 81. Di sini surat Anahal, surat ke-16, ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mimma holaqo bilalan wa ja'ala lakum. Ya wa ja'ala lakum. Di situ, kemudian, minal jibali ak nanan wa ja'ala sebentar. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan dia pakaian yang memeliharamu, pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Nah, tapi di sini bukan perang fisik, tapi sebenarnya adalah perang hati ataupun perang jiwa. Kenapa? Karena sebenarnya Allah ilhamkan ke dalam hati jiwa ini adalah ada dua jalan, yaitu pujuroha wa taqwaha. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Dan dia di sini, Allah jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu. dari peperangan. Nah, artinya bahwa secara tidak sadar kita ini sedang berperang terus melawan musuh kita, yaitu hawa nafsu. Maka taqwa inilah yang harus menjadi bekal, taqwa inilah yang harus menjadi persiapan dan menjadi pakaian peperangan kita. Makanya ada istilah libasu taqwa, baju taqwa di situ. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas agarmu, agar kamu berserah diri. Jadi di samping ini saya coba mengenai makna-makna taqwa, yang pertama tadi adalah menjaga, memelihara, ataupun waspada, hati-hati. Yang kedua adalah sebagai perbekalan kita, ataupun persiapan kita. Taqwa ini di samping tujuan juga adalah persiapan. Dan yang ketiga ternyata berikutnya adalah taqwa itu adalah baju peperangan. Artinya baju hati kita, baju jiwa kita. Ketika kita melawan awan nafsu tentunya di sini. Pak Paran sampai berapa menit dulu nih Pak Dr. Iskar? Terahkan Pak Ustadz. Berapa menit saya paparan dulu, nanti ada diskusinya? Ya tentunya ada diskusi Pak Ustadz, kita waktunya cukup panjang. Sampai menjelang buka puasa Pak Ustadz. Benar-benar banyak pertanyaan nanti. Jadi ini yang mungkin untuk di awal pembukaan ini, yang selama ini mayoritas, ya umumnya kebanyakan manusia mengartikan bahwa taqwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan, itu akan salah tidak cuma akan susah kesulitan kita untuk meningkatkan ketakwaan ketika kalau terjebak ke fungsi hanya sekedar yang tadi itu. Tapi ketika kalau lihat secara bahasa adalah tadi taqwa itu adalah wakho, wakhi, wikayah itu secara bahasa artinya adalah menjaga, memelihara, waspada dan hati-hati. Makanya kenapa ketika setiap hutbah Jum'at, khotib yang mengajak disitu untuk meningkatkan waktakullah, untuk meningkatkan ketakwaan itu maksudnya adalah meningkatkan kewaspadaan. Kemudian memperbaiki ketakwaan itu berarti memperbaiki persiapan kita. Memperbaiki perbekalan kita disitu. Kemudian termasuk memperbaiki, ya Allah umpamakan disini sebagai baju peperangan kita. Baju perang kita ya. Nah maka inilah yang banyak mungkin manusia terlupakan bahwa tujuan itu bertakwa ini harus kita raih dan harus kita persiapkan sebenarnya. yang terus-menerus tentunya tidak mengenal waktu disitu. Kemudian makanya kenapa sekali lagi taqwa itu adalah pakaian perang ya kalau diistilahkan disini. Kenapa? Karena ada istilah libasu taqwa, baju taqwa disini. Dalam Al-Qur'an surat ke-7 Al-Arab, ayatnya 26 boleh dibuka kembali. Surat 7 ayat 26, Ustaz? Ya, surat 7 ayat 26. Yang bunyinya, Surat 7 ayat 26. Surat 7 ayat 26. Yang bunyinya disitu, Surat 7 ayat 26. Surat 7 ayat 26. Ya, yang artinya kalau disini, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Jadi ada pakaian itu pakaian jasad, pakaian fisik. Nah, tapi jangan sampai lupa kita pun harus punya pakaian hati ataupun pakaian jiwa, pakaian fisik. Dan Allah sampaikan pakaian indah untuk perhiasan, selain fisik. Dan pakaian taqwa lah. Di situ, Walibas sut taqwa dalikahoyr. Walibas sut taqwa dalikahoyr. Artinya bahwa, dan pakaian taqwa itulah pakaian yang paling baik. Kemudian yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi selain pakaian fisik, selain pakaian jasmani, tubuh, Juga jangan sampai kita melupakan pakaian hati ataupun pakaian jasad. Maka taqwa itu, selain tadi kata waspada, kemudian memelihara, menjaga hati-hati. Taqwa itulah bekal. Taqwa itu adalah persiapan. Taqwa itu adalah ternyata pakaian ataupun baju. Baju di sini adalah baju hati, baju jiwa yang digunakan sebagai pakaian peperangan. Pakaian peperangan di sini. Kemudian, di sini pakaian peperangan ini maksudnya dari rasa takut, termasuk rasa lapar. Karena Allah akan berikan cobaan itu dengan rasa takut. Salah satunya, Allah berfirman dalam Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 155. Surat kedua ayat 155. Ya. Ya. A'udzubillahimina syaitani rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Walannabluwanakum bisayim minal haub. Ya, haub itu ketakutan. Dan sungguh kami akan berikan kecobaan kepada mu dengan sedikit ketakutan. Ya, takut tentu ada di hati, termasuk kelaparan. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi di tengah cobaan rasa takut, di tengah cobaan rasa lapar, di tengah cobaan rasa kekurangan, dikala manusia ini punya baju takwa, maka tidak akan punya rasa takut yang berlebihan. Tidak punya rasa lapar yang berlebihan, tidak punya rasa kurang pun yang berlebihan. Berarti betapa pentingnya pakaian hati, pakaian jiwa ini, sekali lagi untuk mencapai ketakwaan ini. Kemudian selain pakaian, kalau saya dapat poin makna takwa di situ, ternyata selain waspada itu, kalau saya ibaratkan itu sebagai alarm, sebagai sensor istilahnya itu. Kalau saya istilahkan sensor itu, kenapa? Karena orang takwa itu tidak berbuat salah itu, karena bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tapi ketika ada lintasan buruk, dia bersegera. Dalam Quran surat ketiga, Al-Imran, ayat 135. Coba kita lihat. A'udhu billahi minas shaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, keji itu, jahat itu bukan hanya yang tampak, tapi juga tersembunyi sebenarnya. Jadi ketika ada pikiran buruk, lintasan-lintasan yang jelek, perasangka buruk, orang takwa itu, dia langsung segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Jadi sebelum dia mau gibah, sebelum dia mau ngomongin orang, sebelum dia mau berperasaan keburuk, fitnah orang, termasuk rasaanku, rasa sombong, orang takwa itu langsung bersegera. Dia mengingat Allah. Kemudian setelah mengingat Allah, di situ, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Jadi sebelum berbuat, Pak dokter di sini, sebelum bertindak, dia nyangka orang, ngomongin orang, terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya, dia langsung segera. Di situ berarti ada alarmnya, ada sensornya. Kan suka ada istilah, kenapa sih orang sudah tahu, tapi masih berbuat salah, sudah tahu, gibah itu jelek. Tapi kok masih gibah, masih ngomongin, berarti sensornya sudah rusak. Astagfirullah. Alarmnya nggak berfungsi. Berarti kalau kita ini, makanya kenapa meningkatkan ketakuan itu, kita harus berarti, tadi, memelihara sensor kita, memelihara alarm-alarm kita, yang sudah Allah berikan sebenarnya ke dalam diri kita. Maka di sini, mereka ini, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampungi dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keginya itu, sedang mereka mengetahui. Jadi sebenarnya sudah tahu, manusia itu saat berbuat salah, itu cuma, ya sensornya, kalau saya istilahkan, sensornya sudah rusak. Maka dari itu, semudah-mudahan, dengan mengetahui makna takwa ini, kita benar-benar bisa artinya mencapai tujuan. Ketika puasanya itu bisa mencapai tujuan. Jadi ini baru tentang pengertiannya dulu, makna-makna takwa, yang pertama tadi adalah bisa jadi menjaga, memelihara, waspada, hati-hati di bidang apapun, di bidang apapun sebenarnya, kita waspada itu. Mau di usaha, bisnis, investasi, saya yakin pun di kedokteran, saat mau misalkan operasi, mau bedah, pasti tidak lepas dari kewaspadaan, tidak lepas dari hati-hati. Jadi ajaran takwa ini mencatup sebuah bidang, termasuk tidak mengenal waktu sebenarnya. Selain menjaga, waspada, kemudian pakaian. Takwa itu adalah persiapan dulu, maaf, tadi persiapan. Selain tujuan, juga persiapan, pembekalan. Karena sekali lagi kita tidak mengenal, Allah tidak mengenal waktu. Maka manusia berusaha harus terus menjaga ketakwaannya di situ. Nah, berikutnya adalah, selain persiapan pembekalan, adalah pakaian. Pakaian ibaratnya, pakaian jiwa, pakaian hati takwa itu. Yang harus dikenakan, yang harus senantiasa dipakai. Karena pakaian itu adalah, juga bisa digunakan sebagai pakaian perang. Karena yang namanya setan, musuh itu selalu menggoda. Makanya kalau tidak ada pakaian takwanya, tidak ada pakaian perangnya, banyak manusia yang kebablasan. Banyak manusia yang terprovokasi, banyak manusia yang terpancing. Ya, mudah marah, contohnya mudah marah. Artinya membalas, ketika ada orang misalkan tidak baik, mengejek, dia mengejek lagi. Karena dia tadi tidak ada persiapan. Karena tidak ada baju perang di situ. Nah, kemudian yang terakhir, makna takwa, yang saya pahami itu ibarat sensor. Ibarat alarm. Warning. Jadi ketika ada yang salah itu, sebenarnya sudah aktif diri kita itu. Ketika berdusta, ketika berbohong. Cuma karena sudah rusak sensornya, banyak yang kebablasan. Itu mengenai makna, makna takwa di situ. Nah, kemudian, dilanjut nih Pak Dokter. Kita beri dulu sebentar Pak Ustaz, barangkali ada pertanyaan dari para hadirin mengenai makna takwa itu sendiri. Silahkan kepada para hadirin, barangkali ada yang ingin ditanyakan. mengenai makna takwa itu sendiri. Atau sharing mungkin ya. Atau sharing ya, Alhamdulillah ya. Kasih masukan juga. Silahkan, barangkali dari para hadirin semuanya. Alhamdulillah, berarti sudah tahu berarti. Sudah pada tahu semua berarti. Pak Ustaz ini mau wakili mungkin ya, ada istilah berpuasa, dan ada istilah saum, Pak Ustaz. Apakah itu berbeda atau bagaimana, Pak Ustaz? Silahkan. Ya, ini yang saya pahami, yang saya tahu mungkin Pak Dokter ya. Jadi, kalau tadi lihat, diperhatikan dalam surat Al-Baqorohan, ya ayuhalladina amanu, ya hai orang beriman, kutiba alaikumusyam. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu, siyam ataupun asyam. Atau puasa sudah menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Samsekerta. Nah, maknanya itu sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa Arab menahan. Saum itu menahan sebenarnya. Jadi, istilah bahasa saja. Puasa. Nah, tapi kalau secara umum, orang puasa itu pasti yang ditahannya, itu adalah makan dan penuh. Haus dan lapar, betul. Haus dan lapar. Hanya sekedar kebutuhan jasmani saja. Ya, di situ. Tapi kalau saum yang di dalam bahasa Arab, yang ditahan itu sebenarnya adalah menahan diri. Diri di sini dari segala macam gangguan yang menipu. Gangguan yang menipu harus kita tahan. Dengan bahasa Arab itu asyam sebenarnya. Apa yang menipu sebenarnya? Apa yang menipu di sini, Pak Dokter? Ini sedikit mungkin penjelasan dalam surat Luqman, surat 31, ayat 33. Sebagi terlihat. Salam dibuka, penelitian. Surat 31, Luqman, ayat 33. Surat 31, surat Luqman, ayat 33. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya, janji Allah itu adalah yang benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, berarti menipu kamu, dan jangan pula penipu itu setan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Nah, makanya ternyata yang namanya kehidupan dunia, ataupun setan, setan menggoda masuk melalui kehidupan dunia, itulah yang akan menipu kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau puasa itu, itu lebih cenderung pada bahasa sang sekerta, sudah menjadi bahasa Indonesia, lebih dimaknai dengan menahannya itu haus dan lapar, makan dan minum saja. Sementara kalau siam, saum as-saum dalam bahasa Arab itu yang ditahan bukan hanya sekedar haus dan lapar, ataupun yang membatalkan kuasa, tapi ternyata adalah disitu menahan, ataupun dari godaan, menahan dari sesuatu yang menipu, yaitu adalah setan lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Nah, maka dari itu, sama tadi yang disampaikan Padekan, yang ditahan itu salah satunya sahwat juga, bukan hanya makan dan minum, tapi sahwat juga harus ditahan. Kemudian artinya, sebenarnya kita harus meningkatkan orang baik menjadi lebih baik ketika puasa di sini. Kenapa? Karena ketika yang namanya puasa itu, makanan-makanan yang tadinya halal, makanan yang tadinya baik, jadi haram, jadi tidak boleh ketika kita menjalankan puasa sebenarnya. Jadi, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah, puasa itu karena perintahnya. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum di sini. Sehingga makanya menahan di sini dari sesuatu yang menipu. Salah satunya adalah kehidupan dunia. Nah, maka dari itu, itu yang mungkin bisa saya jawab tentang bedanya puasa dan saum, ataupun siam. Jadi, kalau siam itu, lebih kepada bukan hanya yang di luar, yang kelihatan, yang dimakan, diminum, kita tahan, tapi yang di dalam pun, sahwat keinginan, lebih kepada dunia pun, kita tahan sebenarnya. Nah, makanya justru ketika kita membatasi kebutuhan jasmani, sekali lagi, ketika kebutuhan jasmani kita batasi, justru kebutuhan rohani akan bertambah, akan bangkit, akan hidup sebenarnya. Tapi ketika kita memanjakan, memanjakan kebutuhan jasmani, kita manjakan, kita ikuti, kita penuhi kebutuhan jasmani, maka sebenarnya akan berkurang asupan-asupan rohani kita. Nah, maka dari itu, ketika kita dikurangkan kebutuhan jasmani, itu korelasinya, rohaninya atau jiwanya akan bangkit. Jadi, kalau siam itu lebih ke dalam, lebih keinggiwa, yang ditahan itu nafsu yang jahat. Tapi kalau puasa, itu mungkin yang ditahan hanya sekedar di luarnya saja. Jadi, sekali lagi, nanti puasa ini mudah-mudahan bisa membangun spiritual. artinya bisa berdampak ke dalam kejiwaan pribadi yang lebih baik. Kalau sahum. Tapi kalau hanya puasa, mungkin hanya sekedar tadi haus dan haus. Itu mungkin dokter Rizkar. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Terima kasih. Satu lagi mungkin, Pak Ustaz, ini sebelum dilanjutkan ke materi berikut, Pak Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, itu dijelaskan disitu bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda. Itu kaitannya dengan takwa itu, bagaimana, Pak Ustaz? Apakah setiap kita itu memang harus berpedoman ketika menghadapi sesuatu itu, pedomannya adalah Al-Quran. Bagaimana, Pak Ustaz? Silahkan. Ya, terima kasih, Pak Dokter. Surat 2 tadi Al-Baqarah ayat 185, ya? 185, Ustaz, ya. Ya, nanti. Tapi tahan dulu. Bolehlah, nggak apa-apa. Tahan-tahan dulu, Pak. Nanti ke sini. Cuma nyambung, nanti itu dari yang tadi saya sampaikan, ini bahwa yang menipu itu tadi adalah kehidupan dunia, yang terakhir surat Rukman 3.1, ya, 3.3 itu. Berarti kita ini harus mengurangi, ya. Mengurangi, bukan menghilangkan keinginan dunia ini, tapi mengurangi di sini. Berarti kita bisa membedakan mana keinginan Allah dan mana keinginan manusia. Dalam surat 3, ayat 14 dan 15. Surat 3, Al-Imran, ayatnya 14 dan 15. Ya, surat 3, ayatnya 14 dulu, ya. Coba kita lihat. Ini ada dalam bahasa Arab, bahasa aslinya itu sahwat. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa yang diingini, ya, yaitu berupa wanita-wanita, anak-anak, ya, kemudian harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang senak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, ini tentu yang diinginkan, yang diharapkan. Ya, banyak manusia punya target itu bisa jadi harta yang banyak, gitu ya. Wanita yang cantik, anak-anak pun yang soleh, misalkannya anak yang banyak, ataupun perhiasan, binatang ternak di sini bisa jadi adalah sesuatu yang berkembang, yang bisa jadi usaha. Kemudian Allah sampaikan, itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, ketika kita ini punya semua, bukan berarti salah, ini baik, gitu. Sudah punya pasangan, sudah punya anak, sudah punya harta yang banyak, sudah punya usaha, sudah punya harta, pokoknya semuanya. Nah, artinya, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tapi ada yang lebih baik dari ini di dunia, senang di dunia itu ada yang lebih baik. Allah sampaikan di ayat 15 berikutnya. inginkah aku, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Berarti, sekali lagi, tingkatannya bukan membedakan. Karena tadi menyangkut di surat wa'al-awakoroh, ayat 185, yang Pak Dr. Rizkar tanyakan, itu tentang kurkon, pembeda. Bukan membedakan yang buruk dengan yang baik, tingkatannya, tapi kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Katakanlah, Allah sampaikan di sini, ayat 15-nya, inginkah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik? Lebih baik dari yang baik itu kesenangan dunia, sudah senang di dunia ini. Tapi ada yang lebih baik dari yang demikian itu. Allah sampaikan, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jadi senang dunia itu, Hidup senang, sukses di dunia, baik. Tapi ada yang lebih baik itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Artinya punya tadi kewaspadaan, kehatian-kehati-hatian, dengan kehidupan dunianya, harus hati-hati juga, karena bisa menipu. Kemudian, bagi orang bertakwa, pada Allah sampaikan, pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikarunyakan istri-istri yang disucikan, serta keridoan Allah, dan Allah melihat akan hamba-hamba. Jadi, karena memang puasa ini tadinya yang dihalalkan, makanan kita jadi maaf, karena puasa, meskipun baik, meskipun halal, tapi karena peringkah Allah diwajibkan puasa, berarti harus dibatasi. Makan kita, perkataan kita. Nah, tapi kan faktanya, ketika dibatasi asupan jasmani, semangat ibadah kita, sekolah taraweh, jadi rajin, kemudian baca Quran, jadi rajin, Pak Dokter, banyak zikir. Jadi, spiritual naik, rohani kita naik, ketika kebutuhan jasmaninya dikurangi. Nah, makanya di sini, ada yang lebih baik di sisi manusia, ada yang lebih baik di sisi Allah. Nah, maka dari itu, nanti itu, kenapa Quran-nya bisa jadi turun? Kembali surat 2, Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan, ialah bulan Ramadan. Ya, nah, sebentar, saya garis bawahi dulu, makna Ramadan itu, ya, tadi kalau puasa itu kan artinya menahan, sebenarnya. Tapi kalau siam itu, yang ditahan, bukan hanya, kalau puasa menahannya itu adalah haus yang lapar. Tapi kalau saum, siam itu lebih cenderung kepada menahan diri, ya, dari yang menipu tadi, termasuk sahwat, hawan nafsu. Nah, kalau Ramadan itu, ya, memang, itu bulan ke-9 dalam kalender Islam, tapi ternyata kalau dari sisi bahasa, Ramadan itu, maknanya adalah panas, ya, yang menyengat, panas yang membakar, gitu. Jadi, dikala manusia ini, membakar kesalahan dan dosanya, ya, maka Allah akan turunkan, sebenarnya, Al-Quran di sini. Sahru Ramadan, dan lagi, Umjilafihil Quran, Allah turunkan Quran yang di bulan Ramadan itu, di dalamnya, diturunkannya permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk, ya, bagi manusia, dan penjelasan, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda, ataupun furkon. Furkon itu pembeda, antara yang hak, dan yang batu. Ya, nah, cuma kan yang paling susah itu, itu membedakan mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Artinya, tidak semua orang berbuat baik itu, ya, disebut perbuatan baik soleh. Ya, solihun, sempurna di mata Allah di situ. Nah, maka dari itu, kita harus bisa membedakan. Nah, inilah fungsi Quran di sini. Jadi, mudah-mudahan, kalau bicara tentang Quran, di ayat ini itu, menunjukkan fungsi Quran ada tiga di sini. Kudalimna, sebagai petunjuk, ya, bagi manusia, kemudian, dan sebagai penjelasan, penjelasan mengenai petunjuk, wabayinatimina wudha, dan furkon. Furkon itu pembeda. Jadi, kalau di dalam surat ini, ada tiga fungsi Quran. Satu, sebagai petunjuk, dua, sebagai penjelasan, ya, dan yang ketiga sebagai furkon, ataupun pembeda di sini. tapi, sekali lagi, nanti di garis bawahi, belum Quran-nya berfungsi sebagai petunjuk manusia itu. Mungkin, karena, ya, salah juga tidak, manusia baru memperlakukan Quran-nya, hanya sebatas sebagai bataan saja. Jadi, purkon di sini, maksudnya, itu bisa membedakan, antara yang hak, dan yang baki. seharusnya dengan Quran ini, kita bisa membedakan. Maksudnya itu, Pak Dr. Rizkar, mungkin, ya, untuk sementara. Jadi, banyak yang Quran-nya itu, nanti belum dipungsikan, Kur'annya belum dipungsikan, sehingga, belum bisa mencapai ketakwaan, belum bisa menambah kewaspadaan, kehatian-kehatian, di dalam dirinya. Baik, Pak Ustadz. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan, dari para hadir ini, silakan. Ya, mungkin, Dr. Rizkar. Silakan, Dr. Rizkar, terima kasih. Mungkin, supaya, lebih jelas, ciri-ciri orang bertakwa, itu seperti apa. Mungkin, kayak gitu tadi, penjelasan memang, panjang. Ya, ya, ya. Supaya, lebih jelas. Baik, baik. Nah, coba, di barusan, surat 2 Al-Baqarah 185, kan, sahru romadon, dan lagi, um zillah, pihil quran, hudalina, suwabain, timinal hudawal qurkon. Quran itu menjadi petunjuk. Quran itu menjadi petunjuk. Nah, berarti, apakah Quran itu sudah jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Ya, Quran itu apakah sudah jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Nah, berarti, ini, apa sih sebenarnya? Makanya, tadi itu, puasa itu sebenarnya adalah menjadilah alakum tatakun. Apa ciri-cirinya, salah satunya yang dilakukan orang taqwa? Coba kita lihat, Qurannya surat 3, ayatnya 133. Sampai 134. Surat 3 Al-Imran, ayat 133. salah satu ciri perilakunya, di samping, ciri-cirinya itu, di dalam surat Al-Baqarah pun ada. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 1-5, di situ, Alif Lamim, dalikal kitabula raibafi, hihudalil muttakin, al-ladhi nayuk minu nabil goib, yang beriman kepada yang goib. Kemudian, mendirikan sholat, menaktahkan sebagian rizki, beriman kepada Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah ada. Nah, kalau di surat, dalam surat Al-Imran ini, ya, ini lebih cenderung kepada habluminanasnya, kepada manusianya. Di sini, Allah sampaikan, siapa dia yang bertakwa, Allah sampaikan, yaitu orang-orang yang menapahkan hartanya. Ini berarti salah satu ciri, ataupun perilaku, orang-orang yang bertakwa, itu kan salah satunya, tadi makanannya pun kan harus dibatasi. Berarti hartanya pun, yang selalu ini kita cari, berarti harus dikeluarkan. Ini kebalikannya nih. Ya, jadi puasa itu, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi keinginan dunia pun, yang selama ini, bahwa uang itu kita cari, justru di bulan puasa inilah, di bulan Ramadan, inilah kita menjalankan puasa itu, harus dibarengi dengan menapahkan harta. Dibarengi dengan mengisihkan sebagian hartanya. Al-ladi na yunfiku na fissaroi wa doroi. Kemudian, dia ini, setelah menapahkan hartanya, baik lapang maupun sempit, menahan amarahnya. Jadi, ketika mau marah, tadi alarmnya berfungsi, tahan. Bukan berarti tidak ada amarah, sekali lagi, orang takwa itu bukan berarti tidak ada amarah, tapi ketika ingin marah, dia tahan. Kemudian, yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain, dan yang berikutnya, keempat, adalah berbuat kebaikan. Wallahu yuhibul muslimun. Jadi, banyak-banyak berbuat baik. Ini salah satu perilaku ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi, sebagai implementasi, bahwa ketika tadi, makanan dikurangi, kata-kata pun dikurangi, puasa bicara, kalau tidak penting, jauhkan dari kesiasiaan. Kemudian, harta pun dikeluarkan, menginfatkan sebagian hartanya. Karena ini pun, sebenarnya salah satu untuk membersihkan dirinya. Kalau kita ini, kan inginnya selalu ingin dapat uang, kita ingin dapat harta. Tapi dengan menginfaktan itu, sebenarnya adalah sedang membersihkan dirinya. Dan otomatis nanti Allah akan turunkan Al-Quran-nya, bentuk kepahamannya. Satu, menginfaktan. Dua, menahan amarah. Yang berikutnya adalah, memaafkan kesalahan orang lain. Inginnya kita suka membalas. Ketika orang marah, kita marah lagi. Tapi maunya Allah, ternyata ini memaafkan kesalahan orang lain. Setelah menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan juga berbuat kebaikan. Ini ciri-ciri yang dilakukan. Makanya kenapa, di samping tujuan, ternyata ini juga adalah persiapan kita. Takwa ini. Gitu ya. Mungkin Bu Dokter Tita ya. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, makanya di ayat 1.35-nya ditambahkan. Maaf, tadi nyambung. Sudah dibuka. Tura 3 Limbron. Ayatnya 1.35. Nah, makanya ini sambungan berikutnya. Itu 1.35-nya tadi. Apabila orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganyaya diri sendiri itu, mereka segera mengingat Allah. Kemudian, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan mereka siapa lagi yang akan dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan. Berarti tidak meneruskan. Tidak melanjutkan. Sedang mereka mengetahui. Jadi, ini ciri-ciri yang dilakukan orang takwa dan harus terus menerus. Harus istikomah. Tidak bisa diputus. Nah, makanya nanti pasti kepahaman Quran-nya pun akan ditambahkan oleh Allah. Di situ, Bu Dokter Tita. Ini ciri-ciri yang dilakukannya mungkin. Ditambah lagi mungkin. Kenapa begitu penting takwa ini ya? Kenapa takwa ini begitu penting? Kenapa bukan iman saja gitu? Cukup iman gitu kan? Kenapa takwa ini begitu penting? Kenapa takwa ini begitu penting? Nanti kaitannya pelan-pelan. Barusan dari ciri-ciri saja. Kan justru orang takwa inilah orang yang justru maunya Allah benar-benar menyembah Allah. Dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Coba kita lihat. Taqwa ini tujuan. Jadi maksudnya itu semua peribadatan kita, sesembahan kita kepada Allah itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Dari mulai sahadat, dari mulai sholat, dari mulai kemudian jakat, puasa, dan ibadah haji. Semua muaranya itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang penuh kewaspadaan, kehatian. Salah satunya apa? Artinya lawan dari taqwa itu mempersekutukan Allah, mendualkan Allah. Karena bisa jadi harta tadi. Harta itu bisa menjadi Tuhan. Harta itu menjadi Tuhan. Yang kedua tadi dia menahan amarah. Karena yang namanya nafsu, hawa nafsu, amarah itu bisa jadi Tuhan juga. Yang ketiga adalah tadi memaafkan kesalahan orang lain. Artinya ego itu pun bisa jadi Tuhan. Makanya harus mampu memaafkan. Karena potensi ego bisa jadi Tuhan. Ataupun tandingan-tandingan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik. Orang taqwa itu harus diwujudkan dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena sekali lagi, ujung-ujungnya kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang taqwa itu orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Orientasinya tadi bukan hanya sekedar harta. Dalam Quran, surat 38. Coba kita lihat. Surat 38, ayatnya 46. Allah sampaikan di sini, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganggunggerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Makanya tadi kenapa orang taqwa itu yang beriman kepada yang goib. Bahwa ibu di sini bukan berarti tidak ada, tapi sebenarnya ada, cuma tidak terlihat secara pasat mata. Salah satunya akhirat. Orang taqwa itu mengajak, mengingatkan orang kepada negeri akhirat. Sehingga di dunianya pun orientasinya bukan hanya keuntungan, tapi justru dengan memberikan manfaat. Surat 4, ayat 53. Maaf. Ya, di sini. Atau-ataukah ada bagi mereka bahagiaan dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada. Nah, ini bisa jadi siapapun yang sudah memberikan kekuasaan, sudah diberikan jabatan, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan. Kebajikan di sini bisa jadi manfaat kepada manusia, meskipun punya kekuasaan. Dari tingkat RT sampai tingkat misalkan Bupati, Presiden pun, kalau tidak memberikan manfaat kepada manusia, justru itu belum dikatakan bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orientasinya justru memberikan manfaat kepada manusia. Betapa pentingnya. Jadi kalau toh memang belum bertakwa, pasti manusia itu orientasinya pada keuntungan. bukan memberikan sebagian harta, tapi malah ingin terus mendapatkan sebanyak-banyaknya harta. Ketika orang berpun berbuat salah, pasti dia langsung mengumbar amarah. Ketika misalkan tadi pun orang berbuat salah, tidak mau memaafkan, karena merasa dirinya paling banyak. Jadi tadi seberapa penting takwa itu, karena takwa itu adalah goal, ataupun tujuan dari peribadatan kita kepada Allah itu adalah menjadi orang yang terbaik. Salah satunya itu mungkin Bu Dokter cerita. Kalau mau ditambahkan, Bangga. Keuntungan menjadi orang bertakwa itu apa sebenarnya? Mungkin itu. Keuntungannya. Pertama, juga Allah akan berikan keselamatan. Makanya kalau bahasa sederhananya tadi selalu waspada, selalu hati-hati, jangankan di akhirat, di dunia sendiri, kalau orang suka waspada, hati-hati, mau investasi, misalkan mau bisnis, jual produk, jual barang, dia selalu dihitung dulu, dipertimbangkan dulu. Pasti Allah berikan keselamatan. Surat 39, ayatnya 61. Surat Ajumar, ayat 61. 39, ayatnya 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak diseduh azab oleh neraka, dan tidak pula mereka berduka. Tidak sedih. Selamat. Allah berikan keselamatan. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya di akhirat, nanti diselamatkan dari azab Allah, tapi di dunia pun. Di tengah kesulitan-kesulitan pun, ekonomi, sekarang sosial. Tapi kalau orang takwa, pasti Allah akan selamatkan. Nah, maka dari itu, dikala individu-individu, ini menjawab tadi pertanyaan doa dokter kita, dikala individu-individu ini, punya tadi pakaian takwa, selalu punya sifat waspada, termasuk dengan pasangannya pun, termasuk dengan keluarganya pun, sehingga akumulasi negerinya pun bertakwa, maka Allah akan timpahkan keberkahan dari lama. Surah 7, ayat 96. Tapi ketika lawannya kebalikannya tidak bertakwa, maka akan Allah timpahkan siksa atau berhajar yang lebih. Surah 7, ayat 96. Surah 7, ayat 96. Pastilah akan kami limpahkan kepada mereka bertakwa. Sebelum negeri, tentu di sini ada lingkungan komunitas, ataupun masyarakat, termasuk keluarga, mau tidak mau ini harus dikejar ketakwaannya, karena Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Tapi sebaliknya, mereka ini mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, maka siksa mereka disebabkan perbuatan. Sebaliknya, bukan berkah, malah siksa. Ini kejadian, ini bisa jadi. Di negeri kita ini, contoh tambahkan lagi dalam surat 16, surat An-Nahal, ayatnya 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengikari nikmat-nikmat Allah, tadi salah satunya adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran dilupakan, karena Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi, kelaparan dan ketakutan yang berlebihan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Maka dari itu, berarti kita tugasnya untuk mengembalikan masing-masing diri, meraih ketakwaan, meningkatkan kewaspadaan, supaya Allah timpakan keselamatan. Salah satunya. Jadi, sebelum negeri, diawali dari diri kita dulu. Diawali dari diri kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, nanti lingkungan komunitas, misalkan di sini salah satu, juga departemen, maka Allah akan turunkan keberkahan. Yang terakumulasi ketakwaannya. Tapi sebaliknya, kalau tidak bertakwa, maka siksa ataupun ajab Allah itu, dengan Allah menimpatkan pakaian berupa adalah ketakutan, ataupun kelaparan. Salah satunya. Jadi, awalilah dari diri kita dulu. Ketakuan ini. Itu salah satu, baru satu poin, balasan orang yang bertakwa. Makanya, kenapa nanti yang suka kita dengar itu, orang takwa Allah sampaikan, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, hidupnya akan diberikan kemudahan. Kalau kita ini terus mencari ketakwaan itu. Terus menggapai ketakwaan itu. Dalam Quran surat 65, ini balasannya nih, balasannya, bagi orang yang ketakwa. Surat 65, ayatnya, ayat 2, tapi bagian bawahnya ya, mungkin di sini ya. Di bawahnya itu di sini ya, 65, ayat 2, yang bunyinya, wama yatakillah. Ya'allahu mahroja. Di paling bawahnya itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, misalnya dia di sini. Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Setiap kesulitan-kesulitan nih, jangankan negeri kita, keluarga kita aja, diri kita aja. termasuk departemen kita aja. Kalau bertakwa, ini jangankan Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian di ayat 3-nya, ayat 3-nya berikutnya, dan di Allah, ayat 3-nya ya, dan memberinya rici dari arah yang tidak disangka-sangka, kalau bertakwa di sini. Dan barang siapa yang bertawakal bersih takwanya terus-menerus kepada Allah, misalnya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi tidak merasa kurang terus loh, tapi Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang ditendapinya, dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi poin pertama, balasan orang yang bertakwa tadi itu adalah diselamatkan, tentunya ya. Kemudian yang kedua, tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati. Yang ketiga di ayat ini, Allah akan berikan jalan keluar, dalam setiap urusan kesulitannya. Setelah jalan keluar, kemudian Allah akan berikan rizki, yang tidak disangka-sangka. Kemudian berikutnya, Allah barang siapa yang bertawakal bersih takwanya terus-menerus, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang ditendapinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat empatnya masih ada, coba kita lihat di bawahnya. Ini bicara kalau atasnya tentang head, tentang perempuan yang monopod. Nah, di bawahnya itu surat enam lima, atolak ayat empatnya itu bahwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, misalnya Allah akan mengadakan baginya kemudahan. Dalam urusannya. Kemudian ayat lima, ayat limanya, Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, misalnya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan akan melipat gandakan pahala baginya. Berarti dosa-dosanya dihapus. Ini balasan-balasan yang terakhir, yang ke sedentar, sampai tiga ya, kalau nggak. Udah sampai itu aja dulu. Udah sampai lima. Itu poin balasan tentang orang-orang yang bertakwa. Itu mungkin, Bu Doktor, yang bisa saya jawab bersama-sama. Kalau ada masukan, tambahan, silahkan lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berjuang terus. Menjadi orang takwa. Karena ini janji Allah itu tadi pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Dan mudah-mudahan, kita pun ketika melaksanakannya, kita bisa merasakannya kemudahan-kemudahan. Itu balasan-balasan. Tapi faktanya ya, Bunda Tita, Bu Doktor, Tita maaf, mayoritas umat Islam, saya pernah ngisi di lapasuka miskin, dari, ya maaf, maksudnya itu, 450 tahanan, mungkin 50 di luar muslim, agamanya, maksudnya otomatis yang masuk, maaf ya, tahanan itu, kebanyakan orang Islam. Yang sulit itu, orang Islam. Yang banyak berantem, orang Islam. Nah, makanya ini sebagai bahan introspeksi, mudah-mudahan, kita bisa mengembalikan ajaran Allah, yaitu kepada ketakwaan, dan kita pun, dengan ibadah puasa ini, tidak melupakan tujuannya, menjadi orang-orang. Ya, silahkan, saya kasih jadat dulu, sebelum masuk ke cara, ataupun piat, piat bagaimana, supaya mencapai ketakwaan ini, sebenarnya, kalau tadi kan, sudah ada cirinya, sudah ada, sudah ada, apa ya, tadi itu, balasannya, salah satu, ada maknanya, pengertiannya, dan masih ada lagi, sebenarnya, tentang prosesnya, atau cara-cara pencapaiannya, masih ada. Tapi, silahkan dulu, saya kasih kesempatan dulu, yang lain-lain ya Pak Dokter. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dokter, mungkin sementara, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, sementara, artinya, iman saja tidak cukup, tapi kita harus menempuh ketakuan ya Pak Ustadz ya. Ya, betul-betul. Jadi, iman saja tidak cukup. Pak Ustadz, silahkan dilanjut dulu, materinya mungkin sudah selesai. Silahkan. Ya, boleh tadi, tapi tidak apa-apa, ini ngegantung sedikit nih, tentang iman saja tidak cukup, betul, karena masih kalau toh beriman saja, artinya, bahwa tadi contohnya misalkan, satu sahadat, sudah dua sholat, sudah jakat, sudah jakat, misalkan tiga ya, sudah jakat, empat puasa, lima ibadah haji. Ini kan, lima rukun Islam nih, disini. Lima rukun Islam. lima rukun Islam ini, ternyata Allah bisa masih dibantah juga, ternyata belum beriman, kalau kita hanya, mungkin sebatas hanya mengerjakan, lima rukun Islam ini. Dalam Quran, surat ke-49, al-hujurat, sama seperti orang Arab Baduy ini. Surat ke-49, ayatnya ayat 14. Coba kita lihat. kolatil a'robu, disitu, amanna. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. iman. iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Berarti iman itu harus masuk ke dalam hati. Dan jika kamu taat, sebentar. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Yang dalam bahasa Arab disitu adalah, kulu aslamna. Islam bahasa Arabnya. Islam itu tunduk. Jadi orang Islam disini kan, sahadat sudah, kemudian sholat sudah, jakhat sudah, kemudian puasa dikerjakan, kemudian ibadah haji sudah. Tapi iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Makanya tadi, dibarengi dengan takwa itu pakaian hati, pakaian jiwa. Artinya harus dibarengi dengan takwa, iman ini. Iman itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di lisan. Karena dalam hadis pun, al-imanu ikrorun bilisan wal akadil kolbi. Masukkan ke dalam hati, iman itu diucapkan ikrorun bilisan, wal akadil kolbi, wal amal bilarkan, dan wujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, iman saja tidak cukup, berarti harus dibarengi dengan perbuatan. Orang takwa itu berarti orang yang mengerjakan. Berarti kalau orang beriman saja, artinya belum tentu mengerjakan, Allah pun bisa masih membencinya. Quran surat ke-61, ayatnya surat sob, ayatnya dua dan tiga. Coba kita lihat. Surat ke-61, surat sob, ayatnya 60, ayatnya dua dan tiga. As-Sob. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini termasuk saya pun yang banyak mengatakan, yang saya banyak berbicara. Jadi sebelum saya pun mengatakan, saya pun harus mengerjakan, kita sama-sama dalam proses, bukan berarti sudah semuanya, tapi tugas berikutnya ini, ketika kita sudah tahu, apalagi sudah mengatakan, tugas berikutnya itu adalah harus mengerjakan. Tadi misalkan Bu Dokter kita menanyakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu suka menaptahkan, mengimpahkan sebagian harta, menahan amarah, memaafkan kesalahan berbuat baik. Tapi sebelum saya mengatakan pun, harus diri saya yang mengerjakan dulu. Jadi, sekali lagi, tidak menjadi jaminan orang yang menyampaikan itu, termasuk kustad pun, misalkan Kang Wahyu pun, sudah bertakwa tidak, tapi kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berusaha, karena kalau Tuhan yang mengatakan, kita ini hanya baru beriman, tapi belum mengerjakan, maka Allah pun masih membencinya. Kamu mengatakan, tapi kamu tidak mengerjakan. Berarti setelah kita tahu, setelah kita ini mengatakan, maka maunya Allah adalah mengerjakan. Berarti orang takwa itu banyak orang yang mengerjakan, melakukan di situ. Mungkin itu dokter Rizkar ya, tambahan dari yang Bu Dokter kita, tentang iman saja tidak cukup, karena masih ada yang dibenci, tentunya di situ. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Baik, berikutnya, ini pertanyaannya bagaimana cara mencapai ketakwaan. Kalau diperhasilkan, ya ini kan, kuasa adalah salah satu perintah Allah kepada orang beriman. Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumusiam. Kama kutiba ala ladina min koblikum la alaikum tatakun. Tapi puasanya yang mana? Apakah hanya menahan haus dan lapar? Atau bisa membangun spiritual? Membangun artinya jiwa-jiwa kita menjadi lebih baik. Tadi menjadi ketakwaan ini. Atau hanya sekedar menahan haus dan lapar. Maka dengan puasa inilah sebenarnya ini cara membangun ketakwaan. Berarti, karena memang tadi di dalam surat 2 al-Baqarah ayat 108, puluh lima. Sekali lagi dibuka yang tadi Pak Dr. Rizkan. Sahru Ramadan lagi, umjilah fihil Qur'an, kudalinas wabayin al-fidawal qurton. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang didalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Berarti, jadikanlah Al-Quran itu ketika puasa itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana kalau misalkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebelum jadi petunjuk, Al-Quran pun harus jadikan pelajaran. Jadi, bukan hanya sekedar dibaca saja. Kenapa? Karena kalau kita memang tujuannya menjadi orang bertakwa, Al-Quran itu sekalig lagi, dalam Al-Quran surat ke-69, Al-Haqqah 69, ayatnya 48. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti memperlakukan Al-Quran itu bukan hanya sekedar koroa, bukan hanya sekedar bacaan, tapi memperlakukan Al-Quran pun sebagai pelajaran. Inilah yang membedakan, makanya nanti kenapa tidak menambah ketakwaan, tidak merubah perilaku. Karena bisa jadi orang-orang tetap hanya sekedar membaca saja, sebatas membaca. Kurang memperlakukan Al-Quran sebagai pelajaran. Kenapa tadipun kalau memang pelajaran, orang bertakwa itu tentu menggunakan akal. Tentu akan menggunakan akalnya di situ. Nah, bagaimana caranya supaya mendapat pelajaran, maka harus mulai diperhatikan. Dalam Quran surat 38, surat ayatnya 29. Coba kita lihat. kitabun Anzalnahu Ilaika Mubarakul Liadabaru Ayatihi Waliyadadakaro Ulul Albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran Di masyarakat, Pak Dr. Iskar, ya maaf-maaf ya Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan kalau dioksi Kalau saya kemana-mana daerah budaya bacanya masih lebih banyak daripada budaya belajar Itu faktanya Faktanya budaya bacanya masih lebih banyak daripada budaya belajar Kalau belajar di sini kan berarti menggunakan akal, menggunakan pikiran Nah ini memang miris, makanya kenapa belum berdampak di masyarakat Karena Qur'annya baru sekedar dibaca Ya padahal maunya Allah, Al-Quran itu jadi pelajaran bagi orang yang bertakwa Berarti harus dipelajari, tentunya Qur'annya seperti itu Dengan cara memperhatikan ayat-ayatnya Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran Nah makanya kenapa ini pun barusan dibaca artinya disini tuh Dalam artian ya memang karena supaya mendapat pelajaran Ya kalau kita baca bahasa Arabnya saja misalkan tanpa artinya tutup Misalkan Bapak Ibu disini mendengar kita Misalkan itu kita ibu-ibu dengerin aja Gak dibaca artinya pasti gak ngerti juga Nah disitu maka dari itu Untuk mendapat pelajaran itu sesatu diperhatikan Yang kedua juga adalah dengan cara gunakan bahasamu Gunakan bahasamu Qur'an surat 44 ayat 58 Surat Duhan Kur'an surat 44 Ayat 58 Udah ya Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Bahasamu Makanya kalau bahasa kita bahasa Indonesia Ya dibaca juga maknanya Supaya mereka mendapat pelajaran Faktanya sekarang banyak mengejar hatam Daripada mengejar paham Karena banyak pahalanya Pahalanya banyak kan Itu anda iatnya gak pahalanya banyak Pahalanya banyak Sebenarnya kalau syarat pahala itu takwa dulu Baru pahala sebenarnya Tapi orang itu banyaknya ngejar pahala dulu Ya syarat pahala coba kita lihat dulu sebentar Surat 47 Surat 47 Surat Muhammad Ayat 36 Innamal hayatu dunia Sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan senda burau Dan jika kamu beriman dan bertakwa Allah akan memberikan pahala kepadamu Dan dia tidak akan meminta harta-harta Jadi pahala dulu apa takwa dulu nih ya Kalau di ayat ini Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Betul Baru Allah berikan pahala Ya memang Memang ketika baca pun dapat pahala Tapi pahalanya pahala baca Belum dapat pelajaran Padahal Quran itu adalah pelajaran Padahal Quran itu adalah purkon Padahal Quran itu adalah hikmah Banyak sekali hikmah-hikmah sebenarnya Ya disitu Nah makadar itu sekali lagi Nanti itu terjadi distorsi pergeseran Ya itu bisa jadi tujuan Bergeser Bukan lagi maunya Allah menjadi yang bertakwa Tapi bahkan banyak manusia yang inginnya ngejar pahala Ya Kemudian ngejarnya ngejar hatam Bukannya ngejar paham Padahal maunya Allah Dengan puasa itu Ingin jadi orang bertakwa Kemudian Qurannya dijadikan pelajaran Gunakan bahasamu Gunakan akal Pikiran gitu ya Nah Makanya Hatam dan paham pun itu Sesuatu yang jauh berbeda Ya Saya jamaah pun ini Masih ada barusan saya lihat Satu hari dua Jun Atau musuh dua Jun Sekarang mau Artinya Diselesaikan dalam waktu lima belas hari Sekali lagi silahkan-silahkan saja Itu baik Tapi ada yang lebih baik sebenarnya Dengan cara mengambil pelajaran Artinya bahwa Jangan sampai lupa Kita memahaminya Dalam Quran surat dua belas Ayatnya dua dan tiga Surat dua belas Ayatnya dua dan tiga Sesungguhnya kami menurunkannya Berupa Al-Quran Dengan bahasa Arab Agar kamu Memahaminya Ya ternyata Maunya Allah Ya Memahaminya Tapi banyaknya manusia Justru Menghataminya Menghataminya Ini Hal yang berbeda Terjadi pergeseran Tujuan bergeser Sikap memperlakukan Al-Quran pun bergeser Tugas kita Sebenarnya Justru Menyampaikan saja Dan artinya Melaksanakan dulu oleh diri kita Sebelum ke orang lain Nah ini terjadi perbedaan Makanya mudah-mudahan Khususnya kita yang sedang belajar ini Jangan sampai Kita salah Mencikapi Al-Quran Ya Bu Jadi Sebenarnya Maunya Allah itu Kita ini Beriman bertakwa dulu Baru Allah berikan pahala Ya Sebenarnya Dalam hadis pun ada Yang disampaikan bahwa Satu huruf itu Sepuluh kebaikan Itu itu untuk Memotivasi Baca Al-Quran saja Untuk memotivasi Baca Al-Quran saja Ya Tapi Maunya Allah Justru targetnya itu adalah Menjadi orang bertakwa Makanya harus benar Memperlakukan Al-Qurannya Dengan cara tadi Selain dibaca Juga adalah Dipelajari Ya setelah dipelajari Juga adalah Dipahami Ya Disini dipahami Dengan cara Memperhatikan ayat-ayatnya Menggunakan akal Menggunakan bahasa Tentunya disini ya Nah Maka dari itu Ini tidak akan berjalan Ini pun tidak akan berjalan Kita sampai Mampu mempelajari Tidak sampai Mampu memahami Apalagi sampai Mengamalkan Kalau orientasi kita Masih banyak Kepada dunia Tentunya Kalau orientasi kita Tadi masih banyak Mengikuti Hawa nafsu Tentunya tidak Maka Allah Perintahkan Kuasa 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 itu untuk Sekali lagi Disamping menahan Haus dan lapar Asupan jasmani Asupan tubuh Tapi sebenarnya Itu akan Membangkitan rohani Itu mungkin Jadi itu proses Untuk mencapai ketakwaan Berarti Cara memperlakukan Al-Qur'annya pun Harus benar Quran bukan hanya Sekedar dibaca Tapi juga harus Dipelajari Juga harus Harus juga Dipahami Pelajarannya Sehingga Al-Qur'an itu Menjadi petunjuk Tapi tidak semua orang Al-Qur'annya Mau menjadi petunjuk Bagaimana Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Surat 18 Ayat 57 Sibanya Kejoliman Tidak mau Mengambil Pelajaran 18 Ayatnya 57 Dan siapakah Yang lebih Zolim Daripada Orang-orang Yang telah Diperingatkan Dengan Ayat-ayat Tuhan Lalu dia Paling Tidak mau Jangankan Dipelajari Baca juga Tidak mau Dan melupakannya Apa yang telah Dikerjakannya Oleh kedua tangannya Sesungguhnya Kami telah Meletakkan Tutupan Di atas hati mereka Sehingga mereka Tidak memahaminya Jadi banyak Orang yang baca Tapi bisa jadi Belum paham Maka Tidak akan Sulit Kita akan Meraih Ketakwaan Dan kami Letakkan Pula Sumbatan Di telinga Mereka Dan kendatipun Kamu menyuruh Mereka kepada Petunjuk Miscaya mereka Tidak akan mendapat Petunjuk selama Lagi Banyak yang Tidak mau Memahami Banyak yang Tidak mau Mempelajari Kalau Membaca Masih Banyak Maka ini Proses Bedanya Mungkin Pak Dr. Rizkar Ketika Untuk mencapai Ketakwaan Itu Ternyata Kain kuasa Di bulan Ramadan Ini Mungkin Memang Baru hanya Sekedar Membaca Tapi untuk Meraih Ketakwaan Itu ternyata Harus Dipelajari Dengan Menggunakan Akal Dengan Memperhatikan Ayat-ayatnya Sampai Kita bisa Memahami Disitu Nah Setelah Memahami Barulah Makanya Tadi Jangan Sampai Termasuk Orang-orang Yang Beriman Tapi Masih Penci Atau Harus Menjalankannya Dalam Surat Keempat Ayatnya 66 Surat Keempat Ayat 66 Ya Dan sesungguhnya Kalau kami Perintahkan Kepada Mereka Bunuhlah Dirimu Atau Keluarlah Kamu Dari Kampungmu Mereka Tidak Akan Melakukannya Kecuali Sebagian Kecil Sebagian Kecil Dari Mereka Dan sesungguhnya Kalau mereka Melaksanakan Pelajaran Dan sesungguhnya Kalau mereka Melaksanakan Pelajaran Baca Sudah Belajar Sudah Sampai Sampai Paham Kemudian Dia Melaksanakan Pelajaran Yang Diberikan Kepada Hal Yang Demikian Itu Lebih Baik Bagi Mereka Dan Lebih Menguatkan Iman Mereka Berarti Ada Yang Beriman Tapi Belum Kuat Belum Mengamalkannya Maka Tugas Kita Setelah Mempelajari Tentu Kur'an Harus Diamalkan Setelah Dipahami Sebelumnya Dipelajari Sebelum Dipelajari Dibaca Sebelum Dibaca Pun Berarti Kita Harus Tadi Kuasa Kuasa Itu Menahan Asupan Asupan Untuk Membangkitan Asupan Asupan Rohani Sedikit lagi Ada komentar Dulu Oh iya Dokter Riser Mohon Maaf Terkait Dengan Tadi Kita Harus Memahaminya Sekarang Kalau Dibalik Jadi Kita Hanya Membacanya Saja Terkait Dengan Bahasa Kita Tapi Kita Tidak Membaca Huruf Hurufnya Bagaimana Kalau Begitu Jadi Dalam Rangka Berupaya Kita Memahaminya Tentu Dalam Bahasa Kita Kurang Memahami Huruf-hurufnya Bagaimana Huruf Arab Makanya Tadi Sebenarnya Targetnya Kita Ini Adalah Memahami Tapi Tidak Salah Juga Artinya Bahwa Dengan Segala Keterbatasan Karena Begitu Kayaknya Dalam Bahasa Arab Membaca Bahasa Arab Pertama Bisa Dapat Pahala Bacanya Pahalanya Pahala Baca Tentu Belum Dapat Pelajaran Pak Siapa Maaf Pak Siapa Pak Asal Jangan Ketika Kita Solat Kita Terjemahkan Tidak Bisa Tapi Ketika Proses Belajar Ini Dalam Rangkas Sasaran Antara Darurat Tetap Kita Berusaha Sebenarnya Dengan Membaca Bahasa Arab Meskipun Terbatam Tadi Situ Tapi Lama Kelamaan Nanti Artinya Kita Harus Berproses Dengan Belajar Bahasa Arab Pak Udin Dengan Belajar Bahasa Arab Kita Bisa Membedakan Mana Misalkan Kataba Atau Kutiba Di Dalam Bahasa Arab Itu Kutiba Ataupun Kataba Nanti Juga Kutiba Itu Kan Maknanya Wajib Nanti Juga Ketemu Dengan Wajab Itu Wajib Juga Kemudian Ketemu Farodna Itu Wajib Juga Cuma Ini Dalam Proses Sasaran Antara Darurat Ketika Kita Ini Misalkan Dengan Segala Keterbatasan Bahasa Arab Misalkan Kita Belum Karena Untuk Belajar Bahasa Arab Lumayan Pasantin Itu Bisa Sampai Sembilan Tahun Sebenarnya Tidak Masalah Karena Allah Sendiri Sudah Sampaikan Tadi Sungguh Telah Kami Mudahkan Al-Quran Itu Dalam Surat Tuhan Itu Sebenarnya Untuk Dalam Proses Memahami Tapi Tidak Berhenti Kita Untuk Terus Membacanya Juga Huruf Demi Hurufnya Mungkin Baudin Itu Tetap Jadi Jangan Sampai Kita Merasa Yang Sudah Lebih Baik Bacaannya Di Baik Pemahamannya Ataupun Bacaannya Tetap Dua-duanya Baik Secara Disini Tulisannya Maknanya Ataupun Bahasa Arab Tentu Terus Kita Harus Belajar Jadi Jangan Sampai Kita Merasa Lebih Baik Pemahamannya Ataupun Bacaan Di Sini Cuma Yang Jadi Masalah Ini Sebagai Sasaran Antara Darurat Sebelum Kita Memahami Ya Karena Kita Pun Akan Diminta Pertanggung Jawaban Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Pak Udin Kita Akan Diminta Pertanggung Jawaban Sebenarnya Karena Al-Quran Itu Harus Menjadi Sumber Keputusan Sebenarnya Jadi Bukan Hanya Sekedar Untuk Mendapatkan Pahala Sebenarnya Coba Kita Lihat Surat 68 Ayatnya 30 6 Surat 36 Sampai 37 Coba Kita Beritahat Surat 68 Ayatnya 37 Bismillahirrohmanirrohim Malakum Ya Disitu Kaifah Tah Kumun Amlakum Kitabun Fihi Tat Rusun Atau Adakah Kamu Berbuat Demikian Bagaimana Kamu Mengambil Keputusan Bagaimana Mengambil Keputusan Atau Adakah Kamu Mempunyai Sebuah Kitab Yang Diturunkan Allah Yang Membacanya Artinya Bahwa Quran Ini Harus Menjadi Sumber Keputusan Di Dalam Diri Kita Jangan Sampai Makanya Tadi Kenapa Yang Disebut Puasa Itu Sebenarnya Menahan Ya Kalau Puasa Bukan Hanya Sekedar Menahan Hauh Dan Lapar Tapi Sebenarnya Menahan Hawa Nafsu Supaya Justru Quran Ini Menjadi Sumber Keputusan Nah Repotnya kan Ketika kita pun Misalkan Kepada Allah Misalkan Minta Tolong Kepada Allah Misalkan Setiap Hari kita Baca Iyakana Sungguh Kami Menyembah Kepada Allah Dan Kepadamulah Kami Minta Pertolongan Itu Selalu Kita Baca Tapi Bagaimana Mungkin Allah Mau Tolong Kalau Kita Sendiri Masih Jolim Allah Tidak Akan Tolong Kalau Kita Sendiri Masih Jolim Contoh Misalkan Quran Surah 30 Ayat 29 Kita Lihat Balit Dabaan Lagi Dolamu Ahwa Akum Bikoiri Ilm Tetapi Orang Jolim Itu Mengikuti Hawa Naksunya Tanpa Ilmu Pengetahuan Maka Siapakah Yang Menunjukkan Orang Yang Disusatkan Allah Dan Tidak Bagi Mereka Seorang Penolong Jadi Kalau Kita Masih Mengikuti Hawa Naksu Ya Maaf Maksud Saya Ketika Kita Sudah Sudah Benar Bacaannya Tapi Kalau Masih Diikuti Hawa Naksu Berarti Sebenarnya Itu Masih Termasuk Orang Jolim Dan Allah Tidak Akan Menolong Maka Disini Orang Jolim Itu Mengikuti Hawa Naksunya Tanpa Ilmu Pengetahuan Berarti Ilmu Disinilah Yang Harus Bisa Mengendalikan Hawa Naksu Sebenarnya Bisa Naksu Ilmu Disini Bisa Melalui Bahasa Arab Ataupun Bisa Melalui Pemaham 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 Isinya Tapi Endingnya Ujung Semua Ilmu Harus Bisa Mengendalikan Hawa Naksu Untuk Menjadi Orang Yang Bertakwa Nah Tapi Tadi Kembali Lagi Silahkan Pak Dokter Udin Jadi Disamping Kita Belajar Itu Sebenarnya Semuanya Apa Nah Tapi Kalau Di sini Metodanya Adalah Mungkin Ayat Bilayat Yang Dengan Tadi Menggunakan Terjemah Di sini Untuk Memahaminya Dalam Mengambil Pelajarannya Dengan Ayat-ayat Yang Mukhamad Ayat-ayat Mukhamad Itu Ayat-ayat Yang Sudah Jelas Karena Nanti Ada Ayat-ayat Yang Mutasabih Mutasabih Itu Yang Samar Sebenarnya Sebenarnya Biasanya Kalau Masih Samar Masih Simpen Dulu Tapi Kalau Sudah Yakin Itu Insyaallah Kalau Sudah Yakin Itu Kita Tinggal Amalkan Sebenarnya Jadi Ini Sudah Bisa Baca Misalkan Bahasa Arab Tapi Tidak Mengamalkan Nanti Kenal Lagi Ayat Yang Kabur Romah Tanda Jadi Meskipun Kita Tahu Sedikit Tapi Kita Mengamalkan Insyaallah Jauh Tadi Allah Sampaikan Akan Menguatkan Iman Di situ Itu Mungkin Pak Udin Yang Bisa Saya Jawab Jadi Ini Dalam Rangka Memahami Saja Sasaran Antara Darurat Sebelum Bisa Bahasa Arab Terima kasih Ada lagi Ada lagi Pak Ustadz Mohon maaf Sebetulnya Yang Yang Tadi Yang Pertama Mengenai Salah Satu Ciri Orang Itu Harus Meminta Maaf Ini Bagaimana Kalau Kejadian Sudah Lama Sedangkan Orang Yang Dulu Pernah Kita Zolimi Sudah Kita Ketemu Lagi Bagaimana Caranya Bagaimana Sebaiknya Artinya Kita Tadi Yang Kembali Surat 3 Ayat 135 Coba Dibantu Maaf Surat 3 Ayat 135 Ayat 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 135 Ayat Ayat 135 Ya Menganyai Diri Mereka Ingat Allah Lalu Memohon Ampun Terhadap Dosa-dosanya Kalau Sudah Ada Tinggal Mohon Ampun Bapak Minta Ampun Sama Allah Syukur-syukur Kalau Masih Ada Bener Nggak Disitu Kita Harus Tentu Minta Maaf Kepadanya Karena Allah Sampaikan Jadilah Kamu Maaf Maunya Allah Artinya Kalau Kita Belum Tahu Tambahkan Dulu Surat Surat 7 Ayat 199 Surat 7 Ayat 199 Surat 7 Al-Arab Ayat 199 Boleh Dibantu Pak Dokter Rister Bacaannya Jadilah Jadilah Mekro Maaf Dan Suruh Orang Mengerjakan Yang Ma'ruf Serta Berpaling Dari Pada Orang Orang Yang Bodoh Bisa Jadi Kita Harus Jadi Pemaah Ini Statement Ataupun Kirwan Allah Mau Tidak Mau Harus Mudah Masuk Kedalam Hati Kita Nah Tapi Bagaimana dong Karena Kita Belum Tahu Surat 16 Ayat 119 Coba Kita Lihat Surat 16 Ayat 199 19 119 119 kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya maksudnya tidak tahu kemudian mereka bertobat, makanya tadi minta ampun sesudah itu dan memperbaiki dirinya sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar jadi kalau memang belum tahu, pasti Allah ampuni tapi sekarang kalau sudah tahu, makanya langsung bertobat minta ampun kepada Allah berarti harus takwat tadi itu persiapan siapapun yang menyakiti kita, melukai kita mau tidak mau harus kita maafkan itu mungkin Pak Dokter Udin yang bisa saya jawab tidak ada yang kebetulan kita sudah melakukan kesalahan karena waktunya sudah lama ini kemudian kita tidak bertemu lagi dengan orang yang sudah boleh ditambahkan surat 11 ayat 114 dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk yang lalu bisa jadikan itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat jadi berarti ditambah banyak berbuat baiknya Pak ini hablu minanas seperti tadi Pak Bapak Udin mungkin disampaikan tadi Pak Dokter ini kan hablu minanas nih tapi kan bukan kemauan kita keinginan kita ketika tidak ketemu orang kecuali kalau Bapak sudah ya tadi berusaha sudah tidak ketemu ya ini aja mungkin tambahkan berbuat baik banyak-banyak berbuat baik karena dengan berbuat baik ini akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang masa lalu termasuk mudah-mudahan makanya kenapa tadi orang takwa itu selalu berbuat baik orang takwa itu kan tadi selalu mengimpakan sebagian hartanya baik lapang maupun sempit yang kedua menahan amarahnya yang ketiga kan memaafkan kesalahan orang nah ini tuh rangkaian Pak maksudnya tuh ketika sudah memaafkan aduh belum sempat yang keempatnya baru berbuat baik dan yang kelima mohon ampun tadi dalam surat Al-Imran surat 3 ayatnya 133-135 jadi mungkin cara mengatasinya kita harus banyak-banyak berbuat baik itu sebagai salah satu ciri dilaku orang-orang yang bertakwa tadi di situ 133-133 134-135 yaitu orang-orang yang menapis tahan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang yang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan jadi tambahkan berbuat baik di bulan Ramadan ini Pak ya disitu maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita akan menghapus kesalahan-kesalahan kita terima kasih terima kasih untuk orang-orang yang bertakwa jadi benar itu untuk orang yang bertakwa surga itu ya betul ya tambahkan lagi saya sepangat nih ya surat 19 ayat 63 motivasi 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 surat 19 ayat 63 itulah surga itulah surga yang akan kamu warisan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa ya jadi kalau nanti maksudnya itu di akhirat kelam itu ya ada surga dan neraka maka tadi orang takwa inilah pasti Allah berikan surga begitu pun saat di dunia pun tadi balasannya adalah Allah berikan keselamatan ya kemudian Allah berikan Qurannya pun sebagai pelajaran kita sedang belajar nih ya ini tuh sebenarnya ciri-ciri nih mau belajar Quran itu ya dengan mengetahui isinya kan menggunakan akal ini sebagai bentuk sikap kita terhadap Al-Quran orang bertakwa itu menjadikan pelajaran ya disitu jadi sebelum surga nanti pun toh di akhirat makanya di dunia pun kan takwa ini Allah berikan balasan salah satunya tadi ya diberikan keselamatan kemudian diberikan jalan keluar setiap urusannya di di diberikan rizki yang tidak disangka-sangka dicukupkan keperluannya ini banyak sekali balasan ini maka tapi sekali lagi betul Bu Dokter Tita ya jadi selain takwa ini adalah tujuan tapi juga takwa ini adalah persiapan yang harus kita kerjakan terus-menerus dengan cara satu adalah menapahkan sebagian hartanya karena harta ini bisa jadi Tuhan-Tuhan kita bukti bahwa harta ini bukan Tuhan kita maka harus dikeluarkan sekali lagi yang kedua akan menahan amarah amarah harus ditahan itu jelas tadi di dalam satu tiga-tiganya itu adalah coba kembali lagi surat 3 Al-Imran ayat 133 memotivasi dan bersegeralah kamu yang harus kita segerakan itu sebenarnya bukan hanya kekayaan kesuksesan keberhasilan tapi Allah sampaikan adalah ampunan yang harus kita kejar itu dari Tuhanmu dan kepada surga tapi ada prosesnya ampunan dan surga itu Allah berikan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa disini ayatnya 133 ayat 134 itu adalah penjelasan perilaku atau citi yang dilakukan orang takwa 133 yaitu yaitu Al-Adina 134 orang-orang yang menapahkan hartanya keluarkan dong hartanya disini sebagian hartanya baik di waktu apang apapun sempit jadi apapun kondisinya sebenarnya makanya harus dikeluarkan hartanya yang kedua adalah yang menahan amaran yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain yang keempat adalah banyak berbuat kebaikan berbuat baik ini pasti hidupnya bahagia dan yang kelima 135 dia selalu mohon ampun yang kelima 135 ini yang harus kiat-kiat sukses kiat-kiat bahagia menurutkan si Allah ini sebenarnya harus banyak-banyak minta ampun tapi ini pun sebenarnya kenapa dia banyak minta ampun sekali lagi jadi sebelum berbuat ada yang terlintas dalam pikiran hati takwa ini aktif saya bilang tadi sensornya jadi banyak baca istighfar astagfirullah banyak berzikir jadi sebelum dia mengatakan yang buruk sebelum dia nuduh orang sebelum dia gibah itu terlintas dalam pikiran dan hatinya makanya orang takwa itu adalah zakarullah artinya dia bersegera mengingat Allah dia langsung memohon ampun jadi yang tadi Pak Dokter Udin pun segera mohon ampun saja kepada Allah yang sebenar-benarnya bertobat disini kemudian dibarengi dengan berbuat kebaikan itu sebagai makanya orang takwa itu bukan hanya sepenar hablu minallah tapi juga hablu minana berbuat kebaikan kepada terima kasih Pak Ustad banyak kali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sesungguhnya waktu itu memang kurang Pak Ustad untuk memperhatikan hal biasanya harus berjam-jam jadi dari beberapa pertanyaan dan juga disini ada pertanyaan di chat tadi mengenai cara-cara atau bagaimana caranya untuk meningkatkan ketakuan tadi sesungguhnya sudah dijawab oleh Pak Ustad Wahyu dan juga tadi ada yang sharing mengenai sebaik-baiknya kita adalah menggunakan bahasa Arab memang tidak salah karena memang dalam pelajaran agama kita itu jangan lupakan tentang tahsin tahsin itu mempelajari bahasa Arabnya dan juga harus tadabur tadabur itu mentadaburi atau memperhatikan apa-apa yang terkandung di dalamnya sehingga kita paham untuk dapat melaksanakan Al-Quran itu karena memang Al-Quran itu adalah sebagai pedoman petunjuk pelajaran dan banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga kalau kita laksanakan Al-Quran itu maka akan menjadi keriduhan Allah mungkin itu mungkin kita sampai kepada akhir pertemuan karena memang kita dibatasi dalam waktu dan hampir waktunya Maghrib mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu itu memberikan pelajaran yang baik buat kita agar kita dalam melaksanakan Ramadan ini menjadi pelajaran yang baik sekali dan kita sadari kita sudah berkali-kali menjalani Ramadan tetapi apakah tujuan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa itu sudah tercapai nah itu tentunya kita sendiri yang tahu jawabannya ya baik mungkin begitu saja dulu apa yang dapat disampaikan silahkan Pak Ustadz untuk menutup pertemuan ini dengan doa Pak Ustadz mohon silahkan terima kasih Alhamdulillah terima kasih sekali lagi Pak dan Bapak Ibu semuanya sekali lagi mudah-mudahan tidak ada yang kebetulan terima kasih atas masukannya terima kasih atas pertanyaannya yang jelas mudah-mudahan kita dipersatukan hati kita dengan keimanan dan ketakuan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat laku kita dipersatukan kita disatukan tidak dicerai beraihkan tidak terlepas ada perbedaan itu sesungguhnya fitrah ataupun sesungguhnya adalah kebesaran Allah baik kita tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama jadi Bapak Ibu sedikit mungkin saya sampaikan ketika kita membacakan Al-Quran sesungguhnya Al-Quran pun membaca diri kita sesungguhnya ketika kita belajar Al-Quran pun Al-Quran pun sedang mengajarkan kepada dari kita terima kasih Bapak Ibu semuanya semoga kehidupan kita menjadi lebih baik kita mencapai kajak ketakuan yang tentu hidup di sisi Allah terima kasih kita tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillah